Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak al-uswah, anak-anak kelas 6 Bertemu kembali dengan pembelajaran Life Skill Intro Hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita lebih dalam tentang Rukun Iman yang kelima dan yang keen Penting sekali kita memperdalam Kembali Rukun Iman kelima Dan Rukun Iman yang keenam Sebagai upaya untuk memperkuat akidah kita Mengokohkan akidah kita Dan supaya kita lebih ringan Dalam melaksanakan ibadah kita sehari-hari Kita anak-anak ya Kita simak Rukun Iman yang kelima Dan Rukun Iman yang keenam Rukun Iman yang kelima adalah Iman pada hari akhir Atau biasa juga disebut dengan hari kiamat Hari kiamat adalah hari yang Pasti akan terjadi Di dimana semua Makhluk hidup Alam semesta Yang sekarang kita tempati ini Akan hancur Dan Binasa Kembali dengan Asma'ul Musnah Yang kemarin Bahkan kemarin kita bahas Bahwa Semua yang ada di alam semesta ini Akan musnah Akan hancur Akan hilang ya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha dekal Perhatikan Surat Al-Qari'ah Berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Al-Qari'ah Ma'al-Qari'ah 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak Aku tak di rumah saja Tidak Terima kasih telah menonton 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 kita sudah siap bahwa, oh ya ini sakitnya lebih ringan daripada yang kemarin seperti itu, sabar kemudian yang kedua kita menjadi hamba Allah yang tawakal, tawakal itu apa kita sudah bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu kita sudah bersungguh-sungguh belajar kita sudah bersungguh-sungguh ikhtiar supaya bisa, tapi ternyata Allah menakbirkan yang lain, ya itu bagian dari tawakal kita berserah diri pada bahwa semuanya itu adalah ketentuan Allah, apapun hasilnya, kita ikut lomba kita sudah bersungguh-sungguh, tapi ternyata kita kalah di lomba itu maka anak yang beriman kepada kodar dan kodar, dia tidak akan protes, tidak akan mudah sekali protes seperti itu, dia akan menerima, oh ya memang kaktinya belum menang ya, seperti itu oke, jadi pahami? kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah kita juga meyakini bahwa tidak semuanya yang kita inginkan itu akan terjadi tidak semuanya yang kita inginkan itu akan dikabulkan oleh Allah ya, yang contohnya bagaimana ingin punya mobil ya, ingin punya mobil aku ingin punya mobil sendiri Ustazah tidak tahu bagaimana caranya lu kan juga punya mobil, itu kan mobil orang tua aku ingin punya mobil sendiri, aku berdoa setiap hari ternyata Allah masih belum memberikan mobil untuk kita karena apa? karena Allah tahu kita belum bisa nyetir, belum punya sim belum dewasa, ya kita masih ribet dengan baju kita, alat-alat tulis kita masih banyak yang dihilangkan bagaimana jadinya kalau kita punya mobil sendiri seperti itu oke, jadi pahami? baiklah anak-anak, begitulah hikmah, iman kepada kodoh dan kodar semoga kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah hamba Allah yang selalu berusudan kepada setiap takdir Allah tidak ada takdir Allah yang salah semua takdir Allah yang terjadi pada kita semuanya baik semuanya benar semuanya sudah pas sesuai dengan porsi kita ya, tinggal kita bagaimana mencari hikmah dari setiap takdirnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh